Tanggal merah bukan? Bagaimana kalau kita jalan? Azura sontak membuka matanya, membuang selimutnya sembarangan. Dalam hitungan ketiga, dia berteriak dan berjingrak kesenangan. Kim mengajak gue jalan, yeee! Ujarnya sembari melompat-lompat di kasur tak berdosanya. Saking senangnya, dia sampai lupa untuk membalas pesan dari Kim dan malah bergegas ke kamar mandi. 20 menit kemudian, dia selesai mandi. Azura keluar dengan memakai bedropnya dan rambut basah di gelung handuk kecil. Dia kemudian mencari baju yang cocok dipakainya sembari bersenandung kecil. Entah berapa kali, dia mematut baju yang tetap saja dirasa tidak pas. Hingga lemarinya kosong pun tidak. Dia tidak kunjung merasa pas. Ihh, kenapa baju gue jelek semua sih gerutunya? Dia pandang nanar bajunya yang menumpuk di atas rancangnya. Gimana nih, keburu Kim jemput lagi? Gak ada waktu buat beli dulu, ucapnya. Namun beberapa detik kemudian dia tersadar. Oh my god, gue kan belum bales pesan Kim. Dodol banget sih gue. Rutuknya dan langsung menyambar ponselnya. Bagaimana dia bisa lupa begitu saja? Mana sudah kelewat dibaca lagi? Tapi belum juga dia bales. Gue bales gimana ya? Duh, jangan-jangan karena gue kelamaan terus Kim punya acara lain lagi. Gimana nih? Azura menimang-nimang ponselnya tanpa sadar jemarinya menekan tombol berbentuk video di bagian atas aplikasi. Dia masih menimang-nimang hingga terdengar suara cowok. Bodohnya, Azura malah menoleh ke kanan dan kiri. Wah, ada suara cowok ya. Gumamnya masih belum sadar juga. Halo, Azura. Azura membulatkan matanya mengangkat ponselnya. Dia shock. Bagaimana tidak wajah Kim terpampang nyata di layar ponselnya. Dia masih tidak bersuara. Mencoba mengumpulkan kesadarannya yang sempat ngeblank. Kok baru mandi ya? Azura tidak menjawab. Dia panik dan langsung menekan tombol X merah. Melempar ponselnya sembarangan. Ah, gue malu, pekiknya. Hei, dia tadi meletakkan ponselnya di atas pahanya. Membayangkannya saja Azura tidak sanggup. Apa yang gue lakuin? Begok. Bagaimana kalau Kim ngira gue tuh cewek gampangan? Hei, lo kenapa sih ras sembrono? Rututnya. Ponselnya berbunyi lagi dan itu dari Kim. Azura buru-buru mematikan ponselnya. Ya ampun, gue malu. Teriaknya menutupi wajahnya dengan bantal. Dirasa tetap saja tak menghilangkan rasa malunya. Azura belanja ke supermarket. Dia butuh makanan pedas untuk pengalihan. Di jalan, dia merutuki kecerobohannya berkali-kali. Bahkan Azura memakai kepalanya dengan tudung jaket untuk menutupi wajahnya yang memerah. Supermarket tak jauh dari rumahnya. Sepuluh menit kemudian, dia pun sampai. Dia mengambil tiga bungkus mie dan sebotol bubuk cabai. Kemudian coklat batang untuk menetralkan moodnya. Karena terus-terusan menunduk saat dia hendak ke kasir, tak sengaja dia menabrak seseorang. Azura mendongakkan wajahnya. Dia kaget. Begitu juga dengan orang yang ditabraknya. Mereka bersih tatam untuk beberapa saat. Bibir Azura bergetar. Berat sekali menyebut nama itu. Andre? Andre diam saja. Menatap Azura dengan raut yang berubah data. Lo kemana aja? Lo jahat. Lo bahkan ninggalin gue gak ada kabar. Gue kaget lo, Dre. Isak Azura memukul Andre. Andre tak membalasnya. Memang benar dia menghindari Azura. Karena buat apa? Dia rasa dia juga tidak lagi membutuhkan gadis itu. Niat balas dendamnya pada Kelvin bukan lagi lewat Azura. Sorry. Dia dulu hanya memanfaatkan gadis itu. Gue kaget lo. Asal lo tau, Dre. Gue kengen banget sama lo. Ungkap Azura dan langsung memeluk Andre. Andre melepas pelukan Azura. Menatapnya dengan wajah datar. Lepas, ujarnya dingin. Azura kaget. Menatap Andre tidak percaya. Gue gak butuh lo. Lebih baik lo pergi. Andre membuang wajah. Dan melangkah meninggalkan Azura yang masih mencerna ucapan Andre barusan. Mak, maksud lo, Dre? Tunggu. Azura mengejar Andre. Pria itu menoleh malas. Apalagi? Kurang jelas. Maksud lo apa? Maksud lo apa? Kita, kita gak, kita putus denger. Kita gak ada hubungan apa-apa. Ngerti? Derai air mata mengalir di sudut pipi Azura. Setelah sekian lama tidak ada kabar dan beginikah yang diinginkannya? Tidak. Bagaimanapun dia masih mencintai Andre. Meski beberapa hari Kim hadir dalam hari-harinya. Tapi tidak berarti membuang Andre begitu saja. Ke, kenapa? Apa salah gue, Dre? Bahkan lo pergi tanpa kabar, Dre. Dan tiba-tiba aja mengucapkan kata pisah. Apa itu pantas? Andre terkekeh, menatap tajam ke arah Azura. Dengar ya, dari awal juga gue gak ada rasa sama lo. So, apalagi yang perlu diperjuangin? Udah lah, gue males berdebat. Jangan cari gue lagi. Andre berbalik. Dia bahkan tak jadi membeli barang di supermarket dan langsung keluar. Sementara Azura menatap kepergian Andre dengan derai tangis di pipinya. Lo brengsek, Dre. Teriaknya. Yang membuat pengunjung supermarket menatapnya aneh. Tapi dia tidak peduli. Mengusap air matanya dengan kasar beranjak keluar. Dan meninggalkan troli belanjaannya begitu saja. Apa yang lebih menyakitkan saat penantianmu dibalas dengan kalimat menyakitkan? Apalagi dari seseorang yang begitu kau cintai. Salah gue apa, Tuhan? Kenapa Andre jahat banget sama gue? Padahal selama ini gue nungguin dia. Tapi malah Azura menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sesak mendominasi dalam dadanya. Rasanya bahkan menangis pun tak sanggup menghilangkan perasaannya. Kenapa lo mutusin gue dengan alasan yang gak jelas gini? Gue benci lo, Dre. Teriaknya. Beberapa orang di taman memandang aneh ke Azura. Selepas dari supermarket, Azura berlari tanpa tujuan pasti dan sampai di taman ini. Menyendiri di bangku bawah pohon. Hirau dengan tatapan orang-orang yang melihatnya berwajah sembab. Ia tidak peduli. Dia butuh ketenangan dan entah kenapa kakinya malah membawanya ke sini. Dia menunduk membiarkan air matanya tercurah deras. Sebuah tangan mengulurkan sapu tangan kepadanya. Azura mengakat wajahnya yang masih sembab dengan air matanya. Butuh aku temani? Kim tanpa menunggu persetujuan duduk di samping Azura. Gadis itu diam saja saat Kim menyeka air matanya dengan sapu tangan miliknya. Menangislah, keluarkan unek-unekmu. Aku bakal nemenin kamu di sini. Ujar Kim menarik kepala Azura dan menyandarkannya di dadanya. Tangis Azura semakin keras. Kenapa dia jahat banget sama gue, Kim? Kenapa? Apa salah gue? Kamu gak salah. Dia aja yang mungkin tidak menyadari ketulusanmu. Aku cinta banget sama dia, Kim. Aku selalu nungguin dia. Meski dia jarang ada kabar. Tapi apa? Dia mutusin sepihak. Aku salah apa? Kamu gak salah ya? Dengerin aku. Kamu gak salah apa-apa. Sakit sebenarnya perasaan Kim. Dia sebenarnya tadi ada di supermarket juga bersama Andre. Dia melihat kejadian itu dengan jelas. Kaget saat tahu ternyata Azura adalah pacar dari sahabatnya sendiri. Dan Kim tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bingung untuk membela siapa. Meski sebenarnya dia tahu ini tuh salah Andre. Kim mengantarkan Andre ke apartemennya dulu. Baru kemudian mencari Azura. Dia khawatir. Pikirannya tidak tenang. Tangan Kim perlahan mengusap pelan bahu Azura. Memberikan kenyamanan sebisanya. Dia biarkan gadis itu mencurahkan perasaannya. Pak, Nata pengen itu tujutnya pada pedagang es serut di pinggir taman. Ya, tunggu sebentar ya. Papa beliin. Oke, Pak. Kelvin mengajak rambut Nata sebelum kemudian dia beranjak ke pedagang es serut tersebut. Mereka tadi langsung menuju ke taman dan mencari bangku yang masih kosong. Sembari menunggu Kelvin, Leora mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tersenyum simpul. Ini kan yang diinginkannya pergi menghabiskan hari libur bersama keluarga kecilnya. Sebenarnya, berulang kali Leora memikirkan perkataan Kelvin tempoh hari. Yang menyuruhnya agak risen aja. Tapi dia masih khawatir, takut kalau Kelvin tuh selingkuh. Siapa yang bakal menjabin hidupnya tolak? Apalagi ditambah kemarin kedatangan wanita yang mengakut sebagai pacarnya Kelvin. Leora semakin tidak percaya diri. Netranya menangkap dua orang yang tidak asing di seberang bangku sana. Seperti mengenalnya. Mata Leora menyipit untuk memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Seperti Kim dan sayang ikut mama yuk ajaknya pada Nata. Kemana mah? Nanti papa nyariin. Enggak kok, cuma sebentar. Nata menganggu. Tangannya digandeng mamanya. Dan benar dugaannya. Ternyata itu benar. Kim dan wanita ini seperti. Hei Kim, siapanya. Pria itu mendongak dan terkejut. Bersambung.